mati itu tidak harus sakit dan kematian itu tidak harus tua kadang yang baru berapa hari sudah dipanggil sama Allah sementara yang tua tidak mati-mati nah ini rahasia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdanillah Nahmaduhu wa nasainuhu wa nasstaghfiruhu wa na'udhubillahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina man yahdillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah asyhadu an la ilaha inallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayuhal ladina amanatakum la haqqa tukati wa la tamutunna illa wa'antumuslimun ya ayuhal na suttaku rabbakumul ladhi falakakum min nafsu wahidah wa qalakum minha jauhjah wa batta minhuma rijalan kafira wa nisa'ah wa attakum wa hanjaji tas'alunabihi wal arham inna allaha kan alaykum rakiba ya ayuhal ladina amanatakum Allah wa kulu qawlan sadidah yusrih lakum a'malakum wa yakfir lakum dunubakum wa mayuti'illaha wa rasulahu papad faza fawzan adhima amab'ad bapak-bapak ibu-ibu jamaah solat subuh yang dimuliakan Allah ini mungkin tim agak dimiringkan mana tim ini jadi dimiringkan ke sini soalnya bapak-bapaknya banyak di sana nah dah nah cukup cukup yes bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa sebagaimana firman Allah dalam surah al-hasr ayat 18 a'udzubillah minas syaitan beratim bismillah rahman rahim ya ayuh alladina aman tak Allah hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah wal tandur nafsu ma qaddamat ligat dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok wa taqwa Allah dan takutlah kepada Allah inna Allah khabirun bima ta'amal sesungguhnya Allah maham mengetahui apa yang kamu kerjakan bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah kalangan mufasir menafsirkan ayat ini ini ayat muhasabah introspeksi diri jadi kita diingatkan oleh Allah untuk senantiasa takut kepada Allah dan Allah ingatkan dan tidaklah setiap diri memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk akhiratnya bukan dunianya tapi akhiratnya karena kehidupan kita yang sebenarnya kehidupan kita yang hakiki bukan di dunia tapi di akhirat itulah tempat tinggal kita yang hakiki tempat kehidupan kita yang hakiki itu ada di akhirat bukan di dunia kita hidup di dunia ini hanya sementara dunia itu fana apalagi Rasulullah SAW sudah memberikan khabar kepada umatnya kalau Rasulullah SAW Rasulullah mengingatkan rata-rata umur umat Rasulullah antara 60 sampai 70 itu rata-rata kalau lebih itu bonus selama itu digunakan untuk hati Allah wa hati Rasul jadi bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah kehidupan kita yang sebenarnya bukan di dunia tapi akhirat oleh karena itu ayo kita song-song kehidupan akhirat itulah kehidupan kita yang sebenarnya bahkan bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Allah mengabarkan tentang perbandingan antara dunia dan akhirat Allah khabarkan dalam surah Al-Hads ayat 47 Allah berfirman kata Allah satu hari di sisi Allah artinya satu hari di akhirat itu sama dengan seribu tahun kita di dunia dari satu hari kita di akhirat perbandingannya itu sama dengan seribu tahun kita hidup di dunia nah bapak-bapak ibu-ibu ada enggak orang yang umurnya seribu tahun ada tadi kan sudah saya sampaikan Rasulullah sudah mengingatkan rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 baiknya 17 dan 19 nah ini Allah memberikan perbandingan satu hari di akhirat satu hari di sisi Allah itu sama dengan seribu tahun menurut perhitungan kami jadi Allah mengamberikan kabar perbandingan antara akhirat dan dunia itu satu banding seribu nah kalau kita melakukan hitung-hitungan bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah contoh kalau kita dikasih umur 60 tahun berarti 60 per seribu karena tadi perbandingan akhirat dan dunia satu banding seribu berarti 60 dibagi seribu kali 24 jam hasilnya 1 jam 44 menit jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu dikasih umur di di buminya Allah ini di dunia ini 60 tahun itu di akhirat cuma 1 jam 44 menit pertanyaannya apa yang bisa kita banggakan dihadapan Allah dengan 1 jam 44 menit apa yang bisa kita banggakan padahal kita dikasih waktu oleh Allah 2 sehari semalam 24 jam coba bapak-bapak ibu-ibu kalau hitung-hitungan kita sholat berapa persolat berapa menit anggap 5 menit walaupun di Jawa Timur itu ada yang sholat terawih 23 rokaat cuma 7 menit di beritar saya ternyata disini banyak orang Jawa Timur nah ini ternyata 23 rokaat cuma 7 menit kira-kira itu sholat apa olahraga jadi seperti ini ada 7 menit nah bapak-bapak ibu-ibu yang dimoriakan Allah anggap saja kita setiap sholat 5 menit berarti 5 kali 5 25 menit ditambah sholat sunnah ruatib ditambah lagi sholat-sholat sunnah yang lain ditambah kita dikerullah ya kan ditambah lagi mungkin yang untuk takarab ilallah dengan ibadah sunnah yang lain anggap saja yang untuk Allah sehari semalam 2 jam itu sudah luar biasa yang untuk Allah saja itu kita kasih waktu 2 jam itu sudah terlalu banyak sudah 2 jam itu yang untuk Allah itu kan kita sholat 25 itu tadi 25 tambah tambah doanya tambah dikirnya tambah sholat-sholat ruatibnya untuk Allah 2 jam berarti masih ada sisa 22 jam berarti bapak ibu yang dimuliakan Allah kalau kita melakukan muhasabah introspeksi diri banyak waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang laro sia-sia oleh karena itu Rasulullah mengingatkan jangan sekali-kali mengandalkan umur ini peringatan Rasulullah jangan sekali-kali mengandalkan umur tidak akan sampai kata Rasulullah sekali lagi bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah jangan sekali-kali mengandalkan umur tidak akan sampai Rasulullah memacu kita Rasulullah memberikan semangat kepada umatnya lakukan akselerasi amal soleh pecepatan amal lompatan amal lakukan kenapa kita hidup ini kan terus dikitari kematian benar-benar kita hidup ini terus dikitari kematian dan yang namanya al-maut kematian itu datangnya tiba-tiba tidak ada yang kalau ibu tidak pernah dengar kalau orang mau mati dapat whatsapp dulu dapat berita dulu hati-hati ya nanti hari jum'ah jam 10 siap-siap tak cabut nyawamu kan tidak ada berita itu ya tidak ada tiba-tiba datangnya tiba-tiba kapan kita mati dimana kita mati dalam kondisi apa kita mati hanya Allah yang tahu bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah saya punya jamaah majelis taklim ibu-ibu dia sudah siap calon kuburannya itu sudah siap dia sudah sudah beli satu petak di kota Madiamalang setelah dibeli habis itu dia siapkan kain kafan ditaruh di almarinya karena dia sudah umurnya sudah 70 tahun ke atas sudah siap kain kafan sudah disiapkan bahkan anak-anaknya judul-judinya langsung ini ya kain kafan saya disini sudah disiapkan kuburan sudah sudah disetting semuanya sudah siap ternyata meninggalnya dimana bukan di malam di Mekah ketika dia umrah meninggalnya di Mekah tanpa sakit nah kira-kira kepake gak kuburannya kain kafannya gak kepake semuanya dia dimakamkan di kuburan baki jadi sana sudah disiapkan kain kafan gak perlu lagi datangkan dari Indonesia nah ini kapan kita mati dimana kita mati dalam kondisi apa kita mati hanya Allah yang tahu rahasia ini rahasia Allah dan mati itu tidak harus sakit bener sementara yang tuas gak mati mati nah ini rahasia oleh karena itu bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah kenapa pada saat sujud akhir kita selesai kita baca tasbih subhanahu kita baca doa Allahumma ini as'alukal khusna khatiman ya Allah berilah aku akhir yang khusnul khatiman Allahumma jubni tawbatan naswa qoblal maut ya Allah berilah aku rizki berupa tawbatan nasuhah sebelum kematianku ya Allah Allah ya mukalib al-qulub sabit qalbi ala dinik ya Allah kau yang bolak-balikan hati teguhkan hati hambamu ke dalam agama ini doa yang harus kita panjatkan kepada Allah kalau semuanya kita kepingin berakhir dengan khusnul khatiman bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah oleh karena itu ayo condongkan kehidupan akhirat kita condongkan kehidupan kita pada akhirat Allah ingatkan dalam surah al-isra ayat 19 Allah ingatkan wa huwa mu'min fa'ula'ika kanas sa'yuh maskura wa man arah dan akhirat barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat wa sa'alaha sa'yaha kemudian dia bersungguh-sungguh ke arah akhirat itu wa huwa mu'min sedang dia beriman kepada Allah sedang dia mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan fa'ula'ika kanas sa'yuh maskura mereka itulah hamba-hamba Allah yang akan diberikan maskura kebaikan dari sisi Allah artinya di dunia akan dimuliakan oleh Allah di akhirat insyaAllah jannah surganya Allah subhanahu wa ta'ala janji Allah pasti Allah tidak akan mengikari janjinya tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah sampai Allah tegaskan dalam surah al-isra ayat 21 jadi kehidupan akhirat itu lebih tinggi derajatnya dan lebih akbar lebih besar fadilahnya keutamaannya itu kehidupan akhirat bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah olehkan itu sahabat-sahabat Rasulullah diantaranya khalifah Abu Bakar As-Siddiq R.A. beri mohon kepada Allah ya Allah jadikanlah kami kaum yang memegang dunia ini dengan tangan kami bukan dengan hati kami jadi dunia ya Allah jadikan dunia ini bukan di hati kami tapi di tangan kami ini doa sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq R.A. begitu juga Umar bin Khattab R.A. ya Allah tempatkan dunia dalam tenggaman tangan kami jangan kau tempatkan dunia itu dalam rupuk hati kami ya Allah ini jadi sesusah manapun seseorang itu menjalani kehidupan di dunia ini dia mungkin masih juga memilih untuk terus berada di dunia tapi para sahabat Rasulullah lebih mengutamakan akhiratnya daripada dunia ini tapi bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah kalau kita masih kalau kita baru ngaji itu jangan langsung akhirat tapi tawazun keseimbangan dunia dan akhirat itu seimbangkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat tapi kalau kita sudah sering ngaji sudah cendongkan hidupmu karena kehidupan akhirat kenapa kalau kita sudah sering ngaji insyaallah kehidupan kita di dunia ini kita jadikan sebagai jembatan bukan tujuan ini seorang mu'min kalau seorang mu'min itu dunia ini jembatannya bukan tujuannya sebagaimana sahabat rasulullah abu bakar asidik roti lugu'an umar bin khotob roti lugu'an jangan kau jadikan dunia ini sebagai tujuan tapi jadikan dunia ini sebagai jembatan untuk apa untuk akhirat kita itu bapak tujuan kehidupan seorang oleh karena itu rasulullah memberikan arahan kala rasulullah salam wadih wassalam mangkanat dunia hamahu farakad allahu alihi amrah barang siapa yang ambisinya niatnya motivasinya dunia maka Allah cerai berikan kehidupannya di dunia Allah cerai berikan Allah fakirkan Allah miskinkan hatinya walam yaktihi minad dunia illa maku tibarah dan kehidup dan dunia yang datang kepada dia hanya sebatas apa yang ditetapkan oleh Allah tapi barang siapa sebaliknya kata Rasulullah barang siapa yang niatnya ambisinya tujuannya lillah untuk mulia Allah Allah tegaskan niatnya jala Allah Allah kumpulkan artinya apa Allah berikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan karena niatnya untuk akhirat untuk muya Allah Allah yang sempat yang sempat yang sempat jadi viral beberapa waktu yang lalu yaitu Kapolda Jawa Timur Pak Jenderal Teddy Minah Hasan itu hartanya paling polisi paling kaya sa Indonesia paling kaya sa Indonesia Indonesia kira-kira sesudah kaya paling kaya sa Indonesia apakah dia sudah merasa cukup tidak kulang terus akhirnya apa dia melakukan transaksi narkoba padahal ini polisi yang paling kaya sa Indonesia Jenderal Teddy Minah Hasan Kapolda Jawa Timur baru diangkat baru diangkat jadi Kapolda Jawa Timur dulu kalau tidak salah Kapolda Sumbar Sumatera Barat dulu sebelum jadi Kapolda Jawa Timur di Sumbar di Sumatera Barat Jenderal Teddy Minah itu polisi yang paling kaya seluruh Indonesia diumumkan tapi ternyata Asokil Allah dia tidak puas akhirnya dia melakukan transaksi narkoba tidak hanya internasional tapi internasional di Taiwan sampai-sampai belum puas dia jual barang bukti ini barang bukti yang sebenarnya barang bukti itu milik negara dijual berapa 5 kilo 1 kilonya 440 juta 1 kilonya berarti kalau 5 kilo ya anggap saja 5 miliar 5 miliar coba padahal ini polisi yang paling kaya Indonesia ternyata belum cukup akhirnya langsung ditangkap oleh propam Mabes Poli baru jabat kapal jahat timur 3 hari langsung ditangkap karena jadi kop polisi yang sebenarnya penegak hukum tapi melanggar hukum nah ini kenapa itu bisa terjadi karena apa niatnya dunia 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 kurang terus gak pernah merasa hukum tapi beda kalau orang mu'min orang mu'min itu niatnya untuk muya Allah akhirat sehingga akhirnya Allah berikan apa Allah kayakan hatinya sehingga walaupun dikasih sedikit alham alhamdulillah binikmati tatimus salihat dikasih sedikit tetap alhamdulillah binikmati tatimus salihat terus kemudian dikasih musibah ya kan dikasih musibah ya tetap alhamdulillah ala kulihar karena itu semua anda takdir Allah dia ucapkan kalimat istirja innalillah wa inna ilaihi roji itu orang mu'min sehingga setiap kehidupannya itu sampai rasulullah memberikan gambaran kalau rasulullah salam walaikasalam ajabali amrin mu'min inna amrah bullah khair sungguh menakjubkan kehidupan orang mu'min setiap aktivitasnya selangkiasa melahirkan al-khair kebaikan in as-sobbat tussarraw fasa karakana khair kalau diberi nikmat oleh Allah dia bersyukur dan itu kebaikan bagi dirinya kalau di uji oleh Allah dia bersabar dan itu kebaikan bagi dirinya waliyushad lalik li'ahadir waliyushad lalik perilaku syukur sabar syukur sabar itu gak sembarangan orang dikasih itu hanya Allah berikan pada hambanya yang amanu wa taqwa sehingga kehidupan orang mu'min itu stabil dikasih nikmat alhamdulillah dikasih ujian tetap alhamdulillah ala kulihal tapi dilanjutkan dengan mengucapkan kalimat istirja innalillah wa inna ilaih hujian semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah inilah kehidupan seorang mu'min bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah waktu kita semakin sedikit waktu kita semakin sedikit coba ibu-ibu dulu kan gak terasa kan bu dulu masih jadi remaja putri eh sekarang sudah jadi ibu-ibu eh sekarang berubah jadi nenek kan gak terasa kan waktu semakin singkat ini bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah oleh karena itu jadikan dunia ini sebagai ladang akhirat kita jadikan dunia ini sebagai ladang akhirat kita ayo tanam untuk akhirat kita dengan apa amal soleh tanam amal soleh tapi apa bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah kenyataannya kita ini ketika menjalani kehidupan ini kenyataannya kita disibukkan oleh kan bapak-ibu kalau dalam menjalani kehidupan ini kan seringkali dikitari oleh tiga yang pertama ahluhu keluarga istri anak yang kedua maluhu harta itu kan mengitari kita kan dalam kehidupan ini kita dikitari ahluhu maluhu harta keluarga harta keluarga tapi kadang-kadang kita tidak pernah memberi perhatian kepada sahabat kita yang ketiga padahal kalau jenazah kita dimasukkan ke liang kubur dimasukkan ke liang kubur keluarga apa ikut masuk balik harta apa ikut masuk balik yang ikut masuk siapa amal soleh kita tapi ternyata seringkali ketika kita terhypnotis apa kita ini seringkali disibukkan ahluhu maluhu ahluhu maluhu keluarga harta keluarga harta keluarga harta lupa terhadap teman setia kita amal soleh ini yang membuat kita tersenyum ini yang membuat kita nikmat ketika berada di alam kubur yaitu amal soleh oleh karena itu bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah ini masih ada kesempatan Rasulullah mengabarkan kola Rasulullah s.a.w. ma'amin ayam al-amal soleh fi hinna tidak ada hari-hari dimana hamba Allah beramal soleh ahadbu ilallah ini lebih disintai oleh Allah s.w.t Rasulullah mengabarkan asyarah julhijjah yaitu 10 hari bulan julhijjah jadi kalau 10 hari bulan julhijjah ini kita beramal soleh ini amal yang lebih disintai Allah daripada hari-hari yang lain kita dikasih waktu oleh Allah mulai senen kemarin senen selasa repul kemis hari ini jumat sabtu ahad senen selasa selesai kita masih diberi kesempatan oleh Allah yaumil jumat sabtu ahad senen selasa sudah selesai kita dipacu oleh Allah ayo cepat-cepat beramal soleh ayo cepat-cepat beramal soleh jangan ditunda rasulullah perintahkan kalau rasulullah s.w.t bagi lebih amal bersegera beramal soleh jangan ditunda ini kesempatan ini tinggal berapa hari lagi yumil jumat sabtu ahad senen selasa tinggal 5 hari apakah kita masih nunda apakah kita masih masih punya kesempatan kita dikasih umur lagi sama Allah masih tanda tanya apakah setelah hari selasa ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup di buminya Allah tanda tanya ini oleh karena itu ayo segera al-mubadilah biakmal bersegera beramal soleh jangan ditunda tunda ini kesempatan mas jadi hamba Allah kalau beramal soleh di 10 hari bulan julijjah ini ini amal yang paling disintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain ayo beramal soreh sisihkan ayo jadikan hidup kita di dunia ini sebagai ladang akhirat kita oleh karena itu al-imam ibnu qayyim rahimahullah Allah memberikan taujih jangan jangan menyanyiakan waktu kalau kita menyanyiakan waktu itu lebih dasyat daripada kematian kita kalau kita menyanyiakan waktu putus kita dari Allah akan memutus kita dari Allah dan negeri akhirat kalau kita menyanyiakan kesempatan putus sudah dengan Allah dan negeri akhirat tapi kalau kematian beda kalau kita mati putus sudah kita dari dunia dan isinya benar kalau kita mati putus sudah dunia dan isinya pasal bakalam sudah tapi kalau kita menyanyiakan waktu ini kesempatan 10 hari bulan julijjah kalau kita sia-siakan kita masa bodoh cuek kita akan putus dengan Allah dan negeri akhirat tapi kalau kematian beda kalau kita mati kita cuma putus sudah terhadap dunia dan seisinya pasal karena kita akan beralih ke alam roh kita beralih dari alam dunia menuju alam roh itu kalau mati sudah selesai wassalam dengan dunia dan seisinya harta gak akan kita bawa keluarga juga gak akan kita bawa ini bapak ibu yang dimuliakan Allah tapi kalau kita menyanyiakan waktu kita sia-siakan Rasulullah mengabarkan ini 10 hari ini kesempatan beramal salih kita sia-siakan masa bodoh cuek oleh karena itu Allah ingatkan Allah bersumpah demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian sesungguhnya manusia itu binasa kecuali orang yang aman beriman kepada Allah wa'amilus salihat dan beramal soleh wa'atawasobil haq saling wasiat mewasiat tentang kebenaran wa'atawasobil sabar dan saling wasiat mewasiat tentang kesabaran jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah dalam surah Al-Asr ini sampai Imam Shafi'i Rahimahullah sampai memberikan satu ungkapan kalau kita pelajari surah Al-Asr ini saya kira sudah cukup karena itu kunci-kunci kehidupan manusia ini hakikatnya rugi binasa kata Allah kecuali empat yang beriman yang beramal soleh yang saling wasiat mewasiat tentang kebenaran dan saling wasiat mewasiat tentang kesabaran oleh karena itu bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah coba kita lihat dalam kitab Hayat Sahabah Ya Allah itu sahabat-sahabat Rasulullah itu bapak ibu-ibu kalau sudah masuk wilayah amal soleh itu benar-benar agresif sekali semangat sekali apalagi kalau Rasulullah sudah ngasih kabar ini 10 hari bulan Julhijjah ini ini amal yang paling dicintai oleh Allah itu para sahabat Rasulullah agresif sekali datang seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud R.A Ya Rasulullah ayul amal ahabu ilallah amal apa yang paling dicintai oleh Allah Rasulullah berikan jawaban kala as-salatu al-waktihan solat dia awal waktu bir walidin berbakti kepada kedua orang tua al-jihad fisa binillah berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita datang lagi seorang sahabat Ya Rasulullah ayul amal abdalu amal apa yang punya nilai faba'i keutamaan Rasulullah berikan jawaban kala imanun billahi warasulihi wajihadun fisa binillah beriman kepada Allah beriman pada Rasulnya dan berjihad berjuang dengan harta dan jiwa di jalan Allah datang lagi seorang sahabat pertanyaannya sama tapi jawabannya beda Ya Rasulullah ayul amal abdalu amal apa yang punya nilai keutamaan Ya Rasulullah Rasulullah berikan jawaban kala imanun billahi warasulihi wahajan mabruro beriman kepada Allah beriman pada Rasulnya dan haji yang mabruro datang lagi seorang sahabat pertanyaannya sama Ya Rasulullah ayul amal abdalu amal apa yang punya nilai faba'i keutamaan Rasulullah berikan jawabannya padahal pertanyaannya sama ini yang tanya tawban ratiya mahu'an apa jawaban Rasulullah padahal pertanyaannya sama Rasulullah menjawab istagimu wanantuh istiqomah jangan kalian menghitung hitung ketahunya sebaik baik amal kalian adalah sholat walayuhafidhu alayl wudhu illa mu'min dan tidak ada yang bisa menjaga wudhu kecuali seorang mu'min padahal pertanyaannya sama kenapa karena Rasulullah tahu diberi khabar oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang kondisi sahabat-sahabatnya ini beda-beda makanya ada yang dijawab jihad ya kan nah Rasulullah ada lagi yang dijawab kamu bakti kepada orang tua gak usah ikut jihad tapi berbuat baiklah kepada kedua orang tua jadi masing-masing sahabat ini kemampuannya beda-beda oleh karena itu Rasulullah memberikan jawaban yang beda beda sampai akhirnya Rasulullah pernah bapak-bapak ibu-ibu ketemu dengan Abu Darda r.a lain lagi ini wahai Abu Darda taat kamu kesini aku beritahukan amal yang disintai oleh Allah amal yang bisa menghapus dosa amal yang bisa ngangkat derajat di sisi Allah amal yang milih pahalanya lebih baik daripada sholat kuasa dan saudara apa jawaban Abu Darda bala ya Rasulullah tentu ya Rasulullah al-islah zatil baik mengislahkan sesama muslim yang lagi konflik mendamaikan sesama muslim yang lagi konflik mendamaikan suami istri yang lagi konflik itu nilai pahalanya kata Rasulullah melampaui ibadah sholat kuasa dan saudara Allahu Akbar tapi bapak-bapak ada tapinya kalau sudah Rasulullah memberikan busro berita kembira seperti ini yang menjalankan dengan yang tidak menjalankan lebih banyak yang mana ternyata padahal ini nilai pahalanya melampaui ibadah sholat kuasa dan saudara tapi yang ngerjakan dengan yang tidak ngerjakan banyak yang tidak ngerjakan contohnya bapak-ibu lihat sudah dilapak di kehidupan ini yang jadi juru damai dengan yang jadi kompor lebih banyak yang jadi kompor astagfirullah ini loh akhirnya Rasulullah ayo ta'al abu dada abu dada ayo ayo kesini kata Rasulullah aku tambah lagi satu lagi balanya Rasulullah tentu wahiyah Rasulullah berdikir kepada Allah sebagaimana Allah ingatkan dalam surah al-ahzab ayat 41 sampai 42 ayat 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 subuh dan bakdal asar Rasulullah ngajari kita dikir pagi dan dikir suri apalagi kata Rasulullah kamu baca bakdal subuh sayidul istighfar subuh ayat la yat ayat ila antah Allahu akbar ini Rasulullah ngasih khabar kalau kita baca sayidul istighfar bakdal subuh siang hari kematian menjemput kita Rasulullah mengabarkan jannah surganya Allah subuh ini hadis sahih ruah kita baca istighfar bakdal asar malam hari kematian menjemput kita Rasulullah mengabarkan jannah surganya Allah subuh janji Allah pasti Allah tidak akan mengingkari jandinya tidak ada perubahan akan kalimah Allah coba yang sering kita dengar ustaz saya sibuk sehingga yang seringkali saya hafalkan itu ayatnya ini yang dari Jawa Timur laliun yang dari Jawa Timur laliun laliun lupa jadi ayatnya yang sering diingat lupa ya Allah ini pada Rasulullah sudah memberikan busrah berita gembira kalau kita baca istighfar bakdal subuh siang hari kematian jemput kita jannah surganya Allah bakdal asar kita baca istighfar malam hari kematian menjemput kita jannah tapi ternyata kita lupa alasannya sibuk astagfirullah mudah-mudahan bapak ibu yang dibuliakan Allah kita diberikan keistikamahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqamah sampai menghadap Allah sampai menghadapi sakartul maut mudah-mudahan kita semuanya di masjid ini dan semuanya kita diberikan akhir yang busnul khatimah amin ya Rabbul Alamin sekian lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesarnya kita akhiri dengan doa kafarat majlis subhanakallah wa bihamdika ashadu an la ilaha ilaha astagfirullah wa adhi naik wa bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati